Ketua DPP Partai Golkar Berkata, Rakernas tak akan mengubah hasil munas bahwa Ketua Umum Erlangga Hartanto jadi capres dalam Pilpres 2024. Meski begitu, DPP berujar bahwa Golkar fleksibel terkait Erlangga bisa maju sebagai capres ataupun cawapres. Sebelumnya diberitakan, DPP mengungkapkan bahwa Golkar masih membuka komunikasi ke seluruh partai politik. Tetapi, ia mengklaim kini Golkar sedang intens berkomunikasi dengan salah satu elit parpol, yakni Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Menurut Dave, duo koalisi Golkar PKB juga tetap mendorong Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto menjadi cawapres dari Prabowo. Dirinya mengaku, kedudukan Erlangga fleksibel dan tak ngotot untuk harus menjadi capres. Anggota Komisi 1 itu juga berujar, Golkar sepakat bila elektabilitas bukanlah faktor utama yang menentukan seseorang layak menjadi capres ataupun cawapres. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan 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 like